Benda mencurigakan ditemukan di trotoar depan klinik Fajar atau tak jauh dari markas Denpom 4, Surakarta. Benda mirip bom ini ditemukan seorang asisten rumah tangga pada Rabu pagi. Tim Gegana berima polda jateng yang datang langsung mengamankan lokasi. Benda mencurigakan kemudian dibawa tim Gegana ke Benteng Fastenberg untuk diamankan. Namun setelah dianalisa, temuan benda mencurigakan berupa tas kecil berwarna biru dengan motif bunga tersebut ternyata bukan bahan peledak. Ini ke Benteng Fastenberg, kemudian dianalisa, diurek, dan itu hanya benda mencurigakan. Jadi bukan merupakan barang yang berbahaya, seperti itu. Ternyata tas yang ditemukan bukan benda berbahaya, hanya berisikan material plastik. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan.